Ayo lari, bagaimana jika dia menambah pasukan lain? Kata Giamu dengan suara rendah. Kamu pikir aku tidak mau? Ape tidak berbicara dan hanya memberi kode melalui matanya. Lari, kemana kalian bisa pergi? Yano Koji mengetahui pikiran mereka dan tertawa dingin. Pada saat yang sama puluhan mobil polisi tiba. Setiap polisi memiliki senjata dan perisai tahan ledak yang mengelilingi daerah itu. Tentara dunia juga bukan main-main. Semua pintu keluar juga sudah ditutup semua. Ape dan Yano Koji bertarung di mall, dan mereka menghancurkan seluruh bangunan yang memiliki dampak besar, menyebabkan diskusi panas di internet. Banyak media mengambil kesempatan untuk menyiarkan langsung. Insiden ini telah ditetapkan sebagai serangan teroris oleh pemerintah Jepang, dan bahkan Brigade Nasional Anti-Terorisme telah dikirim. Setidaknya 10 helikopter telah dikirim. Sorotan telah mengubah malam menjadi siang hari. Suara baling-baling membuat langit malam sangat bising. Pintu masing-masing helikopter telah dibuka, penembak jitu dan pengamat telah ada, dan senapan mesin telah dikerahkan. Saat ini, semua mata penduduk Jepang terfokus pada tempat ini. Dengarkan orang-orang di bawah. Kamu sudah dikepung. Letakkan senjata dan pegang tanganmu di atas kepalamu. Di sebuah helikopter, seorang petugas berteriak dengan pengeras suara. Semua senjata tanpa kecuali, diarahkan ke AP. Yanokoji adalah jenderal pemerintah dunia. Politik Jepang tidak berani menyentuhnya sama sekali. Polisi dan Brigade Anti-Terorisme telah diperintahkan untuk hanya menangkap AP. Dalam hal ini, sulit bagi mereka untuk terbang bahkan jika mereka punya sayap. Yanokoji berkata sambil tersenyum. Memang benar sulit untuk pergi. Lagi pula ini adalah daerahmu. Kentunganmu lebih besar, kata AP dengan muram. Malam yang dingin membuatmu merindukan sungai. Tiba-tiba, diamu menyanyikan sebuah lagu. Apa artinya? Tanya AP. Oh, itu lagu yang sangat populer di CBD baru-baru ini. Itu artinya kita sudah akan tamat. Diamu tidak dapat menyesuaikan caranya. Jangan terlalu pesimis. Aku punya satu cara lagi. AP mengerlingkan mata. Dengan daya tahanmu sekarang, apa kamu bisa? Diamu memandangnya dan bertanya. Tidak bisa juga harus mencobanya. Jangan dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, maka kita berdua benar-benar akan tamat, kata AP. Hai, semua jalan keluar sudah ditutup. Bagus sekali kalau sekarang ada rat. Diamu menghela nafas. Iya, kalau ada aku, maka masih ada satu jalan keluar. Baru saja diamu selesai berkata, sebuah suara ceria terdengar. Suara itu seperti dari ruang lain, kedengarannya aneh. Rat, diamu tersentak. Di mana kamu? Tanya AP segera. Hos. Di bawah reruntuhan tiba-tiba terbuka sebuah jalan keluar, dan muncul sebuah kepala dari dalam lubang. Kepala orang ini ibi kecil, fitur wajahnya menonjol, sepasang mata, gigi tajam, kumis di samping bibir sangat panjang. Tampilan dan nama julukannya sangat cocok. Lapor ketua, muncul seseorang yang misterius. Seharusnya adalah rekan dari teroris itu, dari dalam helikopter orang yang bertugas mengawasi melaporkan kepada atasannya. Bagaimana cara orang itu muncul? Sang atasan sangat bingung. Di dalam reruntuhan, sudah dikepung. Orang dari dalam tidak bisa keluar, yang dari luar juga tidak bisa masuk. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana rekan teroris bisa masuk? Dia muncul dari bawah tanah orang yang mengamati berkata dengan ragu. Apa? Sang atasan semakin bingung. Hanya Yanokoji yang berada di tempat yang sama yang melihat kejadian itu dengan jelas. Dia juga mengenal identitas orang itu. Rat, sama seperti Ape dan Giamu, adalah anggota dari pasukan binatang buas. Hadiah penangkapan yang walt government kalau berhasil menangkap Rat adalah 200 juta dolar Amerika. Meskipun dari tingkat bahaya tidak seberbahaya Ape, tapi Rat juga merupakan orang yang sangat memusingkan. Dalam satu malam bisa melihat tiga anggota pasukan binatang buas sekaligus benar-benar sangat di luar dugaan. Yanokoji berkata dengan pelan. Di sisi lain, kenapa kamu bisa ada di sini? Giamu melihat Rat yang muncul dari bawah tanah, merasa terkejut hingga tidak dapat merapatkan mulutnya. Kaget tidak, terkejut tidak, Rat tersenyum sambil berkata, Jangan basa-basi, cepat bawa kami pergi dari sini, kata Ape dengan cepat. Dia sangat jelas saat ini, keadaan mereka bertiga sekarang berada dalam kondisi berbahaya. Kalau sampai ditangkap oleh pemerintah Jepang, maka akan sangat merepotkan. Rat, meskipun menggunakan trik itu, dia juga bisa kabur, tapi akan mengakibatkan tubuh kehilangan banyak. Ditambah lagi kedatangan kali ini ke Jepang, adalah demi menolong Higashino Keigo. Kalau tidak sampai saat genting, dia tidak ingin menggunakan kartu asnya. Karena Rat sudah datang, maka mereka ibih baik jangan tinggal ibih lama lagi di sana. Aku sangat penasaran, dalam kondisi seperti ini, kalian bertiga masih mempunyai cara apa untuk kabur? Yano Koji mendengus dan mulai berjalan ke arah mereka. Selalu ada Charles. Rat tersenyum. Dia menarik baju Ape dan Giamu dari bawah reruntuhan dan langsung masuk ke dalam tanah. Di bawah mata jutaan orang di internet, mereka bertiga hilang begitu saja. Kemana mereka? Pergi kemana? Mereka masuk ke dalam tanah. Cepat kok. Para polisi menjadi kacau. Hal ini di luar dugaan mereka. Para pejabat negara yang sangat memperhatikan masalah itu, saat melihat kejadian itu, semuanya berwajah muram. Mereka tahu di dunia ini, ada beberapa orang yang memiliki kemampuan spesial yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Coba lihat saja empat daerah terlarang, A-Things, World Government. Tidak ada orang yang normal di tiga kekuatan itu. Tapi masyarakat tidak tahu hal itu. Zaman sekarang ini, orang-orang mempercayai sains, baik itu dewa atau apapun yang berlawanan dari kepercayaan mereka akan dianggap sebagai mitos. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ape dan Yano Koji, mereka bertarung dan menghancurkan sebuah gedung. Seseorang muncul dari dalam tanah, dan di bawah penglihatan banyak orang membawa dua orang itu pergi. Apa-apaan itu? Apa mereka sedang berakting sebagai superhero Hollywood? Dilihat oleh jutaan penduduk apa yang akan mereka pikirkan? Para pejabat pemerintahan di Jepang sangat cemas. Yano Koji yang berada di tempat kejadian juga sangat cemas. Wajahnya sangat-sangat kesal. Lieutenant General apa yang akan dilakukan selanjutnya? Seorang bawahan bertanya pada Yano Koji. Temukan sampai di bawah tanah sekalipun. Yano Koji berkata dengan nada tegas dan menekankan satu demi satu kata. Baik, jawab para bawahan dengan cepat. Boom, 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 boom. Tapi di saat ini, suara memekakan telinga terdengar. Gedung-gedung besar di sekitar sana, tanpa tanda apa-apa meledak dan daerah Ginza itu seketika menjadi neraka. Teriakan takut terdengar memenuhi sepanjang jalan dan orang-orang mulai kabur. Para prajurit world dan polisi terkejut dan baru tersadar lama kemudian. Mereka hanya bisa menyerah dalam pencarian dan membantu orang-orang untuk kabur. Yano Koji terkejut melihat kejadian ini. Dia tidak pernah terpikir, pasukan binatang buas bisa demi membuat rekan mereka kabur, membuat tindakan seperti ini. Yano Koji mengeluarkan ponsel dan menelpon markas Jepang. Tut-tut, tersambung. Aku sudah mengetahui keadaan kalian di sana. Di ujung sambungan, seseorang berkata dengan dingin, Yano, apa ada yang ingin kamu katakan? Dari kondisi pertarungan, dapat dilihat anggota pasukan binatang buas memang benar sangatlah hebat. Tidak ada yang lemah. Berhenti sesaat, Yano Koji berkata lagi dengan serius. Aku rasa, Windstalker tidak ingin menyerah terhadap Higashino. Jadi, perlindungan terhadap Higashino, setidaknya harus diperkuat tiga kali lipat. Lain kali saat bertemu dengan Ape lagi, apakah kamu yakin bisa menangkapnya? Suara di ujung sambungan bertanya dengan dingin. Kalau bukan karena rat yang tiba-tiba muncul, aku bisa langsung membunuh Ape dan diamu di tempat, kata Yano Koji. Bahkan kemampuan untuk menghadapi kejadian tiba-tiba saja tidak ada. Kamu punya hak apa menjabat sebagai Lieutenant General World Government? Suara di ujung sambungan memarahi tanpa ampun. Aku akan memperbaikinya. Yano Koji menarik nafas dalam. Kembalilah, tugasmu sudah selesai, tidak perlu berada di sana lagi. Baik, Yano Koji menjawab dengan hormat, aku akan kembali sekarang. General Ryuma, masalah di daerah Ginza itu menjadi perbincangan hangat di internet. Penjahat menghancurkan gedung, tubuh masuk ke dalam tanah, semua hal yang kelihatan tidak mungkin itu, seperti adegan di dalam film-film Hollywood, membuat masyarakat Jepang sekali lagi mempunyai pengenalan baru terhadap dunia. Tokyo, pemerintahan. Sudah larut malam, tapi lampu di istana negara malah menyala terang. Ada apa? Dari mana orang-orang itu muncul? Perdana Menteri Abe Shinzo memegang dokumen dan bertanya dengan wajah tenang. Semua menteri dalam ruangan saling memandang satu sama lain dan semuanya menggeleng. Sebelum mempunyai kepastian, siapapun tidak berani buka mulut. Orang itu adalah Yano Koji. Seorang tentara, dan sekarang sedang bekerja bagi World Government, dan jabatannya adalah Letnan General. Akhirnya, seorang polisi Jepang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini berdiri dan menunjukkan foto pria paruh baya sambil mengenalkan. Fuzi Hoko, kamu masih tahu apa lagi? Abe Shinzo menatapnya lalu bertanya. Berdasarkan informasi yang diberikan World Government, tiga orang ini. Fuzi Hoko menunjuk tiga foto, mereka adalah Api, Giamu, Rat, dan merupakan orang yang reputasinya sangat buruk. Hadiah penangkapan yang diberikan World Government jika berhasil menangkap mereka juga sangat besar. Dengar-dengar Rat adalah orang India. Sangat jahat dan banyak melakukan kejahatan, seorang menteri turut bicara. Benar, Fuzi Hoko menganggukan kepala, meledakan daerah Ginza, hanya demi membantu rekannya kabur. Dari perbuatan seperti itu, bisa dilihat kalau Rat adalah orang yang demi mencapai tujuannya, bisa melakukan cara apapun juga. Kenapa mereka bisa muncul di Tokyo? Abe Shinzo bertanya lagi, tidak tahu alasan utamanya. Orang-orang dari World Government juga tidak mau memberitahu, wajah Fuzi Hoko sedikit kesal. Para menteri juga pelan-pelan menjadi diam. Jepang adalah salah satu cabang World Government, tapi tidak diatur oleh pemerintah Jepang. Mereka seperti mempunyai kekuasaan sendiri di Jepang. Dari dulu, World Government tidak terlalu memperhatikan pemerintah Jepang dan di antara mereka juga tidak ada kata kerja sama. Hal itulah yang mengakibatkan kali ini, mereka tidak mempunyai informasi yang seimbang tentang pasukan binatang buas. Tapi, tiga orang ini memiliki satu kesamaan. Fuzi Hoko tiba-tiba berkata, Oh, semua menteri dalam ruangan buka telinga lebar-lebar. Mereka bertiga adalah anggota dari pasukan binatang buas. Dan salah satu dari empat dewa terlarang, Win Stalker, adalah ketua dari pasukan itu, kata Fuzi Hoko. Win Stalker berbicara soal dewa terlarang yang satu ini, semua kabinet yang hadir di pertemuan itu terdiam. Hingga Abe Shinzo yang selalu berhati tenang pun terdiam beberapa saat dengan mata berkilauan. Identitas mereka memang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Berbagai sumber laporan ada di tangannya, dan sedikit banyak mengerti akan kenyataan di dunia ini. Empat dewa terlarang, Dewa Api, Hephaestus, Dewa Petir, Thor, Dewi Air, Diana, Win Stalker, Robert, keempat orang itu sama-sama memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah negara kecil dan merombak ulang sebuah negara besar. Dikatakan sebagai dewa terlarang karena kekuatan unsur yang mereka gendam telah melampaui batas yang bisa diterima orang-orang biasa. Beberapa tahun terakhir, terjadi goncangan besar di dunia ini menyebabkan adanya perubahan secara berkali-kali. Di antaranya, keempat dewa terlarang adalah penggerak utama perubahan struktur dunia. Kemanapun mereka pergi, di situ pula akan terjadi peperangan. Kini, salah satu pengikut tim Win Stalker tiba di kota Fusang dan memicu terjadinya ledakan di kawasan Ginza bagi para petinggi pemerintahan Fusang tentu saja ini termasuk tanda-tanda yang buruk. Jika menganalisa sesuai tindakan setingkat dewa terlarang, kelihatan jelas ini masih permulaan. Hanya saja, Abe Simzo sama sekali tidak mengerti sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan Fusang pada Win Stalker hingga memancingnya membuat keributan sebesar itu. Meskipun kekuatan militer Fusang sedikit ibih lemah tetapi sebuah cabang world government ada di dalamnya. Oleh karena itu, sama sekali tidak dijumpai seorang prajurit bayaran di Fusang. Tanpa memperdulikan world government, Win Stalker membuat keributan di Fusang sebenarnya apa yang dia mau. Bagaimanapun, aku sarankan pada Fusang untuk memperkuat persiapan keamanannya demi mengatasi serangan semua anggota pasukan binatang buas. Fuzihoko memberi usul, selain itu, kita juga perlu memutus orang ke world government agar bisa memahami keadaan dengan lebih lanjut. Usul Fuzihoko sangat tepat, kita putuskan begitu saja. Abe Simzo mengiakan, para prajurit bayaran bersifat bengis itu ingin membuat kericuhan di negara kita ini tidak boleh dibiarkan. Dalam sekejap, kabinet-kabinet lainnya pun ikut menganggukkan kepala tanda setuju. Selain itu, di situasi darurat, semua orang harus menjaga keamanan sendiri. Jangan sampai lupa dengan kasus tragis Kato Takaki pada tiga tahun yang lalu. Abe berkata dengan serius. Mendengar perkataan itu, hati semua orang kembali tersentuh. Kato Takaki, mantan perdana menteri Fusang, tiga tahun yang lalu, dibunuh saat menghadiri sebuah acara. Saat itu juga pembunuhnya berhasil melarikan diri, hanya meninggalkan sebuah foto dari samping. Dia adalah seorang perempuan muda yang sangat cantik. Di saat itulah terjadi goncangan besar, pimpinan tertinggi di masa itu dibunuh di depan umum. Ini adalah suatu penghinaan besar bagi suatu negara. Setelah Kato dibunuh, barulah Abe Shinzo diangkat menjadi perdana menteri. Setelah menjabat, hal pertama yang dilakukan Abe adalah mengerahkan seluruh tenaga kepolisian untuk meneliti masalah itu, demi memberi sebuah kejelasan bagi Kato Takaki yang telah meninggal. Sesuai dengan foto yang ditinggalkan oleh sang pembunuh, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua perempuan muda yang seumuran di daerah Fusang. Hanya saja disayangkan, dalam waktu tiga bulan, pihak kepolisian sudah mencari keseisi Fusang tak kunjung menemukan keberadaan pembunuh itu. Kejadian pembunuhan itu menjadi kasus yang tergantung, hingga kini belum berhasil diungkap. Mulai saat itu, kepolisian Fusang semakin meningkatkan pengamanan terhadap para petinggi pemerintahan, warga setempat pun mengerti akan hal itu. Hingga saat ini, sudah ada tiga anggota pasukan binatang buas yang muncul di Fusang, entah akan bertambah atau tidak, masih menjadi masalah yang dicemaskan. Prajurit bayaran jauh lebih menakutkan dari pembunuh. Dengan kemampuan yang dimiliki mereka, membunuh seseorang yang tidak menguasai ilmu bela diri adalah hal yang terlalu mudah. Oleh karena itulah Abe berkata demikian, selalu mengingatkan anggota pengurus pemerintahan untuk melindungi diri sendiri. Perdana Menteri Anda juga harus berhati-hati. Kita tidak masalah, yang penting keamanan Perdana Menteri harus menjadi nomor satu. Fuzihoko, keamanan Perdana Menteri diserahkan pada Musa Jaya. Semua kabinet berdiri dan mengucapkan hal yang sama. Fuzihoko hanya menganggup tidak mengatakan apapun, tetapi dengan tatapan penuh rasa hormat. Penanggung jawab kepolisian Fusang itu memang selalu rendah hati, tetapi menyimpan kemampuan yang menjanjikan. Malam itu, pemerintah Fusang mengungkap semua tindakan pasukan binatang buas lewat media masa dan memintanya minta maaf. Balasan pasukan binatang buas pun diterima dengan sangat cepat. Wakil Ketua Lion menyatakan, beberapa saudaranya sedang bermain ke Fusang, jika sepulangnya nanti mereka kehilangan sehelai rambut pun, Fusang harus bersiap-siap menjemput kehancuran dan diratakan. Begitu balasan itu terkirim, seluruh dunia sontak tergoncang. Lion pun menjadi sorotan semua orang, perkataannya yang sama sekali tidak memperdulikan hukum negara telah diingat dalam hati orang-orang. Sebenarnya, bagi yang mengenal Lion pasti mengerti bahwa dia adalah orang yang selalu mementingkan kekuatan dan persaudaraan. Di mata Lion, kekuatan dan persaudaraan adalah unsur paling penting dalam hidup, dia hanya menganggap kedua unsur itu. Jika Fusang berani melukai saudaranya, dia bisa saja melakukan tindakan meledakan seluruh isi Fusang. Bahkan, di Underworld International, yang memegang kekuasaan bukanlah seorang yang berhati baik, mereka selalu identik dengan berbagai perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Hanya saja warga-warga belum tahu soal itu. Pertama kali bertemu Lion, sebagian besar orang akan merasa tutur katanya sangat tidak memenuhi hukum universal, membuat hati tidak nyaman saat mendengarnya. Karena itulah, Lion dicap sebagai seorang teroris. Terutama bagi warga Fusang sendiri. Mereka sangat jijik pada Lion, sebagian besar menganggap sifatnya terlalu arogan. Meratakan Fusang, sombong sekali, datang saja kalau berani. Tentu saja ini adalah pandangan sebagian besar warga Fusang. Mereka menganggap Fusang yang sekarang telah terlepas dari bayang-bayang negara gagal perang dunia kedua. Melalui perkembangan selama bertahun-tahun, telah menjadi negara dengan perekonomian maju di Asia. Memangnya kenapa jika kekuatan militernya lemah? Dataran yang begitu luas dan penduduk yang tersebar di mana-mana, mungkinkah akan rata oleh sekelompok teroris saja? Hanya para kabinet pemerintahan Fusang yang mengenal Lion, dia sendiri telah menghabisi nyawa kaisar yang termasuk salah satu dari 8 Kings pantas sekali dengan peringkatnya sebagai orang kelima di dunia. Demi menyatakan keseriusan, dalam waktu satu jam saja Fusang telah mengumumkan peringatan keadaan darurat. Pasukan bela diri juga telah membagikan berbagai jenis senjata, hingga kapal patrol di laut pun mulai dipasangi meriam. Seluruh Fusang dipenuhi suasana tegang, hujan badai akan segera tiba. Di sisi lain, Fusang, Hokkaido, kawasan teluk, ini adalah pulau terbesar yang dimiliki Fusang selain dataran yang telah ada. Cabang World Government di Fusang terletak di sini. Di atas permukaan air, suasana tenang dan hampa. Tiba-tiba, terlihat percikan air di atas permukaan air laut yang tenang. Pusaran air mulai terbentuk, air laut terus begelombang seolah mendidih karena dipanaskan. Sebuah bayangan hitam besar naik perlahan dari dasar laut. Itu adalah sebuah bangunan dengan lima sisi sejajar, tingginya mencapai ratusan meter, berpondasi di dasar laut, dan ditopang oleh lima tiang yang sama besar, berdiri tegak di atas permukaan laut, bergerak naik dan turun pada waktu tertentu. Biasanya, jika tidak ada kepentingan khusus, markas World Government selalu tenggelam di dalam laut. Di satu sisi agar tidak mengganggu warga Fusang, di sisi lain juga karena tidak berharap warga Fusang mengganggu mereka. Yano Koji memasuki markas menggunakan kapal kecil. Wahai Lieutenant General, General Ryuma sudah menunggu Anda di ruang rapat. Seorang prajurit maju menyambut kedatangannya. Baik, aku mengerti. Yano menganggukkan kepala kemudian mengganti pakaian dan berjalan ke ruang rapat. 23 Kolonel Senior, 6 Mayor General, 3 Lieutenant General, 1 General Besar. Itu adalah struktur petinggi World Government Cabang Fusang. Selain 3 Mayor General dan 2 Lieutenant General yang sedang menjalankan tugas di wilayah Asia lain dan tidak sempat kembali, semua perwira di atas Kolonel Senior telah berkumpul di sana. Sebuah rekaman sedang diputarkan tepat di bagian tengah ruang rapat itu adalah rekaman pertarungan Yano Koji dan Ape yang diambil dari atas helikopter. Setelah rekaman diputar ulang sebanyak tiga kali, seorang laki-laki paruh baya yang duduk di posisi paling tinggi mengambil remote dan mematikannya. Itu adalah seorang laki-laki paruh baya berusia sekitar 40 tahun. Berambut tipis pendek bersikap dingin dengan kerutan di kedua sisi pipinya membuatnya terlihat cukup menyeramkan walau tidak sedang marah. Rapat formal sedang diadakan, setiap orang mengenakan seragam militer, tetapi dia sendiri malah mengenakan sehelai kemeja biru putih dan duduk menghilangkan kedua kaki. Sungguh berbeda dengan pengikut rapat lainnya yang berekspresi khidmat. Berapa harga buronan Ape dari pasukan binatang buas? Laki-laki paruh baya berkata sendiri, 500 juta dolar. Seorang kolonel senior segera menjawab. Kemampuannya memang pantas dengan harga itu. Laki-laki paruh baya mengiyakan. Lieutenant General Yano Koji bisa membunuh tiga orang sekaligus, aku rasa kekuatan mereka juga tidak lebih dari itu. General Ryuma, begitu Anda turun tangan, jangankan Ape yang seharga 500 juta dolar, Windstalker pun pasti akan terguling-guling. Kolonel senior terus menyanjungnya. Ryuma, tahun ini berusia 41 tahun, sedang berada pada masa berjayanya. Dia adalah satu-satunya general besar di World Government Cabang Fusang. Mendengar kolonel senior memujanya dengan bersemangat, Ryuma sontak melihatnya sekilas bertanya, siapa namamu? Kolonel senior itu pun merasa senang, akhirnya mendapatkan perhatian dari general, menandakan bahwa usahanya tidak sia-sia. Kelihatannya untuk naik pangkat menjadi mayor general hanya cukup menghitung hari. Dia berusaha menyembunyikan suasana gembira dalam hati, segera berkata, General Ryuma, namaku Echizen. Echizen, kamu sudah boleh keluar. Ryuma menunjuk pintu sambil berkata, keluar. Dalam sekejap, Echizen merasa sangat kebingungan. Echizen, kamu terlalu mementingkan imbalan, sama sekali tidak cocok dengan posisi kolonel senior. Mulai hari ini, pangkatmu diturunkan menjadi letnan kolonel, lakukan introspeksi diri. Semua yang hadir di sini juga dengarkan baik-baik, jangan menjadi seperti dia, jangan sengaja menyanjung demi suatu imbalan. Selesai berkata, Ryuma melihat ke arah Echizen yang sedang bengong, lalu berkata dengan nada datar, letnan kolonel tidak berhak mengikuti rapat para petinggi, Echizen, perlukah aku jelaskan lagi? Aku, aku, wajah Echizen sontak memucat, tetapi malah tidak berani berbicara. Dia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya pun pergi tanpa meninggalkan kata apapun. Semuanya, jika kalian memiliki pandangan dan ide soal pasukan binatang buas, silahkan diutarakan sekarang. Pandangan Ryuma menyapu semua orang dan berkata dengan suara berat. Karena adanya contoh terburuk dari Echizen, para kolonel senior tidak berani sengaja memuji jenderal lagi. Berbagai pendapat diajukan di sana, tetapi sebagian besar orang tetap ingin memohon perdamaian dengan pasukan binatang buas. Meskipun world government dan empat daerah terlarang selalu saling menentang, tetapi dari dulu belum pernah terjadi bentrokan secara besar-besaran. Keduanya hanya bersaing dalam kegelapan, dengan begitulah kestabilan underworld dapat terjaga. Bukan menjadi harapan orang-orang jika terjadi peperangan hanya karena seorang Higashino Keigo, dan membuat fusang terlibat di dalamnya. Mendengar pendapat banyak orang, Ryuma hanya mengerutkan kening. Meskipun tidak terlalu setuju dengan ide-ide itu, dia tetap tidak murka, melainkan menjatuhkan tatapan pada Yanokoji yang duduk tenang di sana. Yano, kamu pernah berinteraksi dengan pasukan binatang buas, coba sampaikan pendapatmu. Ryuma berkata, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!